Impes nomor 2 tahun 1996 dan Kepres nomor 42 tahun 1996 Hanyalah Impes dan Kepres yang dibuat untuk menguntungkan anaknya sendiri yaitu Tommy Soeharto Perusahaan yang ingin memproduksi mobil nasional akan dibebaskan kewajiban pajak, barang pajak mewah dan tarif impor suku cadang Kita tahu semua mobil timur adalah merupakan mobil yang diimport dari Korea Selatan yang aslinya adalah mobil dengan merk Kia Dan satu-satunya perusahaan mobil nasional yang ada di Indonesia dimiliki oleh anak cendana Jadi begitu bapaknya menjadi presiden segala macam Impes, Kepres, PP dan lain-lain dibuat untuk memasukkan uang ke dalam kantong cendana Dan membuat izin untuk kepentingan anak-anaknya sendiri Juli 1997 Pemerintah meminta bank-bank pemerintah dan swasta Meminjamkan 650 juta USD kepada Tommy Untuk membangun pabrik mobil nasional Ijin dari bapaknya Modal uang dari negara Modal uang dari rakyat Semuanya dari rakyat Semuanya izin dari bapaknya yang penting buat anaknya 23 September tahun 1997 Sebagai tanggapan atas krisis moneter Menteri Keuangan Mari Muhammad menghentikan 15 mega proyek negara Tetapi tidak dengan proyek mobil nasional timur Mobil tersebut Proyek tersebut adalah proyek yang tidak bisa disentuh Kalau masih ada yang mau ngoceh-ngoceh soal BPJS Tanya dulu Sama Om Sandi Kenapa perusahaan rekapitai milik rekapital life Perusahaan asuransi milik Sandi Menunggak ke 600 rumah sakit Dengan nominal 194 miliar Andaikan uang tersebut terbayar Tentu saja rumah sakit tidak perlu merasa kekurangan uang yang harus disetorkan ke rumah sakit tersebut Dan satu lagi SDM Masyarakat Indonesia yang harus dirubah Mereka yang mau operasi besar Buru-buru bayar BPJS Setelah operasi besar selesai BPJS tidak mereka bayar lagi Orang-orang yang seperti ini Yang merusak keuangan struktur dalam BPJS tersebut Rubah mindset manusianya Rubah juga orang-orang yang sudah merugikan negara